Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Apa kabarnya hari ini? Masih semangat? Ada yang sedang mengantuk pada siang ini? Ayo anak-anak, supaya kita tidak mengantuk Kita tepuk semangat dulu Yuk, 1, 2, 3 Tepuk semangat 1, 2, 3 Semangat, semangat Yes, yes, luar biasa Ada yang tidak masuk hari ini? Iya, siapa yang tidak masuk? Silahkan Oh iya, betul Siapa lagi? Iya, semoga pada pertemuan kali ini Kita masih tetap semangat dan tidak mengantuk ya Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran dan materi hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Selesai Iya anak-anak, sekarang kita buka buku tema Halaman berapa? Halaman 3 Materi kita hari ini apa anak-anak? Yaitu tentang kebersamaan Kebersamaan Sekarang, siapa yang tahu? Guru mau tanya Yang tahu artinya kebersamaan Ayo ada yang bisa jawab? Sekarang Artinya saja Artinya saja Dari kebersamaan itu sendiri Ya, mungkin ada yang bisa jawab? Ya, putra silahkan Ya, ada lagi? Ya Terima kasih Ya, dari jawaban kalian itu maksudnya Artinya juga Kita lihat sama ya Bahwa kebersamaan itu sendiri adalah Gajik Gajik Adalah Sebuah Ikatan Yang terbentuk Yang terbentuk dari rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari segera bekerja bersama ini artinya nah bersama itu juga tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri kita harus mendahulukan kepentingan yaitu bersama Nah sekarang kita lihat di halaman 7 ada gambar apa anak-anak yaitu disitu adalah kebersamaan di rumah Siti ada siapa yang pertama yo ini adalah si Siti yang ini adalah kakaknya namanya siapa Ali ini adalah ibu yang ini adalah ayahnya nah di dalam kebersamaan keluarganya Siti ini yang bisa melihat disitu ayo siapa yang bisa bisa menjawab kebersamaan yang ada di rumahnya keluarganya Siti ya ada yang menjawab Iya yang pertama apa kita duduk bareng bisa ayo siapa lagi iya betul ayo siapa lagi ya Nah di dalam keluarganya Siti ini terjalin hubungan yang yang sangat-sangat yang sangat erat kenapa karena disitu terjadi kebersamaan di dalam keluarganya betul sekali nah mungkin di rumah kalian semua kalian juga pernah merasakan ini seperti yang ada di dalam kebersamaan di rumahnya dengan Siti Ayo siapa yang bisa menceritakan silahkan angkat tangan Iya nah betul ayo Mbak Mbak Ani mungkin bisa mau menjawab iya keluarga kita itu kalau di rumah harus saling membantu saling apa lagi kalau di rumah kebersamaan itu membantu orang tua ya ya mungkin contohnya seperti mbak Siti membantu ibunya mengasa seperti alih-alih mungkin membantu ayahnya seperti itu kalau dalam lingkungan kebersamaan gimana kalau dalam lingkungan kebersamaan itu dalam bermasyarakat yang itu contohnya kita gotong-gotong royol terus apalagi kita disitu ada kerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungan dan tidak membuat sampah sembarang menjaga supaya lingkungan supaya lingkungan kita itu bersih supaya lingkungan kita itu aman ada apa lagi kalau di dalam lingkungan pos ronda ya betul pos ronda pembelinya kalau malam-malam ya terus ada yang kalian yang belum sebutkan lagi bersamaan di dalam apa yaitu bersamaan di dalam lingkungan iya lingkungan sekolah betul sekali di lingkungan sekolah contohnya seperti apa anak-anak kebersamaan di lingkungan sekolah contohnya seperti apa Nah ayo bermain bersama-sama ya apalagi coba ia mengerjakan tugas bersama-sama tugas kelompok yang ada yang tidak boleh bersama-sama apa itu kalau dalam kita belajar dalam ruangan masih di kelas itu kita kita tidak boleh rame kita tidak boleh rame bersama-sama Iya betul sekali nah sekarang kita tulis kita tulis buat kelompok ya ayo sebutkan kebersamaan kalian yang ada di rumah bersama keluarga ya Bu Guru tunggu sampai tiga menit silahkan per kelompok diisi ditulis di lembaran Iya ya mungkin ada yang sudah selesai ya silahkan kelompok satu-kelompok satu lembarannya dikumpulkan sini ke guru-kelompok satu ini sudah mengumpulkan ya mengumpulkan tentang kebersamaan di rumah nah kebersamaan di rumah itu ada apa aja nah ini kelompok satu ada yang menyebutkan kewisata bersama keluarga betul ya makan bersama ya Kak kalau dalam keluarga kita harus bersama-sama nggak boleh kita makan dulu ini dalam satu keluarga itu harus saling bersama-sama ya terus apalagi di dalam rumah itu yang ketiga ini dari kelompok satu jawabannya sholat bersama betul berjamaah bersama-sama dan yang keempat di sini adalah mendongeng nah ini mendongeng mungkin dari salah satu keluarga ini kelompok satu mungkin ada yang pernah didongengkan oleh orang lainnya ayah atau ibunya nah untuk itu dari jawaban kelompok satu semuanya sudah betul ya kan kalian sudah mengerti apa itu arti dari kebersamaan nah misalkan dari masyarakat ini ditulis di sini adalah gotong royong membersihkan lingkungan setiap hari Jumat bersama-sama masyarakat betul sekali ya Nah untuk itu kesimpulan pada materi ini hari ini adalah apa itu kebersamaan kebersamaan itu adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa kekeluargaan atau persaudaraan itu sendiri untuk apa supaya menjadi hubungannya lebih terbar lagi nah anak-anak dari materi hari ini ada yang perlu ditanyakan silahkan angkat tangan angkat tangan yang manis silahkan iya mungkin sudah paham semua ya pada hari ini pada siang ini supaya lebih semangat lagi aktivitas kita kita sebelum akhiri materi hari ini yaitu kita bernyanyi dulu ya coba ada apa ini lagu pada dulu kalian masih TK kita nyanyi satu dua tiga satu satu aku sayang ibu dua dua juga sayang ayah tiga tiga sayang adik kakak satu dua tiga sayang semuanya sudah supaya lebih semangat lagi untuk mengakhiri akhiri materi hari ini semoga kita tetap semangat itu kita sebelum akhiri tanyanyikan lagi lagu sayur narah ya Ayo semuanya tangan di atas yuk ya betul ayo sayur narah sayur narah sampai berjumpa pulang sayur narah sayur narah sampai berjumpa pulang buat apa susah buat apa susah-susah itu tak ada gunanya buat apa susah buat apa susah-susah itu tak ada gunanya ya sudah buruk akhiri materi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh